Indonesia total meraih 3 medali di Olimpiade Paris 2024, yakni 2 emas. Masing-masing 1 emas dari Frederick Leonardo pada cabang olahraga Panjatebing dan Rizky Juniansyah di cabang olahraga angkat besi. Sementara, 1 medali perunggu di Sumbang Gregoria Mariska Tunjung di cabang olahraga beletangkis. Dengan hasil ini, Indonesia finish di posisi 39 pada kelas main akhir Olimpiade Paris 2024. Prestasi Rizky Juniansyah di Olimpiade dalam cabang angkat besi tak lepas dari support dan kerja keras tim pelatih. Salah satunya, sudah bergabung bersama kami sore hari ini, Mas Triatno langsung dari Paris, Perancis. Selamat sore, Mas Tri. Ya, selamat sore waktu Indonesia, Mas. Legenda angkat besi Indonesia, terima kasih untuk dedikasinya, terima kasih untuk torehan emasnya melalui Rizky. Bisa diceritakan, Mas Tri, bagaimana perjalanan Rizky untuk mempersiapkan Olimpiade dan juga lifter Indonesia lainnya? Ya, bercerita mulai dari persiapan masa kualifikasi untuk Rizky sendiri, persiapan itu sangat liku-likunya banyak banget, Mas. Dari dia jatuh dari motor, sakit, harus operasi, dan ke Riyad itu pas kualifikasi di Riyad itu dia harus selesai operasi, harus ke sana untuk menghadiri, untuk hadir. Karena kalau tidak hadir itu tidak bakalan bisa main di Olimpiade, Mas. Jadi, banyak sekali, gak liku-likunya untuk Rizky sendiri. Itu gimana? Pembangun mentaannya gimana, Mas Tri? Ketika kondisinya cedera setelah kecelakaan, tapi harus kualifikasi Olimpiade? Iya. Ya, karena kita selalu kan untuk Rizky ngomong ke Rizky, kamu, Rizky, mau angkat di sini, mau dibawa ke mana? Hanya di nasional atau di internasional? Kita seperti itu. Dan Rizky juga ngomong, saya mau Olimpiade. Nah, kita dengan dia ngomong seperti itu, kita dukung terus, dukung-dukung penuh, Mas. Dari keluarga, dari teman-temannya juga banyak yang mendukung. Jadi, Alhamdulillah, di Puket kemarin bisa melewatin itu semua, cobaan semua, dan berhasil lolos, Mas. Untuk ke Olimpiadanya. Mas Tri, ini menjadi atlet Indonesia termuda, peraih medali, Mas. 21 tahun, 1 bulan. Itu bagaimana? Mempersiapkan seorang Rizky yang masih muda, tapi di kancah internasional ini, baik-baiknya memakinkannya sebetulnya ini. Iya, iya. Jadi, ya memang Rizky itu memang masih tergolong muda. Saya pribadi, terus keluarga, dan sedukungan dari PBB Papi, Pak Joko Pramono, semua-semua mendukung. Ya, sulit sih, karena dia kan usia masih muda, banyak-banyak kemauan, banyak hobi, jadi jaganya ya lumayan susah gitu, Mas. Mas Tri, kita memutarkan ketika Indonesia Raya berkumandang di Paris kemarin, ini tampak momen emosional terekam jelas. Bagaimana, Anda bisa bercerita kepada kami saat itu, seperti apa, apa yang Anda rasakan sebagai pelatih yang bisa mengantarkan medali Mas ke Indonesia? Ya, karena di kemarin kan kita persiapan pertandingan ini kan di Rizky sendiri harus minimal itu mendekatin si Siong gitu kan, Mas. Jangan jauh-jauh Cina. Cina, jadi angkatan Rizky itu gak boleh lah, di angkatan Siong itu jauh-jauh dari Cina. Di belakang itu kita sudah sebelahan tuh pemanasan dengan Cina, jadi kita benar-benar pressure banget, terus pas angkatan pertama Rizky fail itu, wah kita jadi tambah bingung tuh, Mas. Sedikit JIPR ya? Ya, sedikit JIPR, betul. Terus angkatan kedua kena, terus angkatan ketiga kena, kita udah pasrah tuh, karena kan beda 10-10 kilo. Jadi, saya dengan tim pelatih di ruang pemanasan itu, Mas Rusli, ada Mas Bayu juga, ngomong ke Rizky, Rizky, udah kamu gak usah mikir Cina, gak usah ngejar Cina lagi, karena perbedaannya 10 kilo itu cukup jauh, Mas. Dan kita selalu komunikasi dengan ayahnya di Seherang, Mas. Oke. Ya, lewat telepon gitu kan, angkatan. Dan setelah meraih meda lemas, semua pecah menjadi rekor juga, bagi Rizky, ini ngomong-ngomong, akan ada apresiasi tidak bagi Rizky, dan juga pelatih soal bonus. Ada bocoran gak, Mas Tri? Saya kurang tahu juga, karena masih di Paris juga. Tapi kalau seumpama dari kemen korasi, dari pemerintah pasti ada, Mas. Ada nominalnya. Kalau di Tokyo, kemarin kan 5 M untuk atlet ya. Dan untuk, kurang, ya gitu lah, kurang lebihnya. Oke. Baik. Sekali lagi terima kasih, Mas Triadno, legenda angkat besi yang kini jadi pelatih dan mengantarkan medali emas ke Indonesia untuk cabang olahraga angkat besi. Terima kasih.